Sebuah truk trailer terguling hingga melintang menutup ruas jalan akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Akibat insiden ini, arus lalu lintas kendaraan bermotor dari arah Tanjung Priuk menuju Marunda macet hingga 4 km. Sementara itu, evakuasi soper yang terjebit badan truk berlangsung dramatis. Terkendala alat tetugas damkar kesulitan untuk mengeluarkan tubuh korban. Setelah 5 jam, jenazah korban berhasil dievakuasi setelah petugas memotong bagian pintu truk. Setelah dievakuasi, jenazah korban dilarikan ke RSC M. Ciptau Mangunkus Sumo. Kontainernya itu menimpa kepala mobil dan terjadi penyok dan dia menimbi seorang sepir. Nah, sepir itu ketini oleh atap mobil dan atasnya kontainer. Sebelum kecelakaan terjadi, truk mengaju dari arah Tanjung Priuk hendak memutar balik. Namun tiba-tiba petik kemas yang mengangkut mesin tersebut oleng hingga kendaraan hilang keseimbangan dan terguling. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Ainus Melapot. Pemirsa diduga akibat korsleting ristrik, tiga rumah milik warga kota Gorontalo ludes terbakar. Akibatnya, akibat dari kebakaran seorang warga tewas saat tertidur pulas. Kobaran api dengan cepat melahap tiga bangunan rumah di kota Gorontalo. Tak hanya meluliskan bangunan, seorang warga yang alami gangguan pendengaran tewas lantaran tengah tertidur pulas saat kebakaran terjadi. Api baru padam setelah tiga unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Diduga api muncul akibat korsleting ristrik di salah satu rumah warga yang merembet kedua rumah yang bersebelahan. Jasad korban langsung evakuasi petugas untuk Divisung. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari kota Gorontalo, Faradila Alim Ainus melaporkan. Panik dikejar polantas, sebuah minibus akhirnya ringsek menabrak pagar sebuah perkantoran di kota Medan, Sumatera Utara. Polisi segera memeriksa pengemudi beserta kekasihnya apakah menggunakan narkoba atau babuk. Seorang pemuda bersama kekasihnya diminta tiarap oleh polisi. Usai terlibat aksi kejar-kejaran di jalan balai kota-kota Medan. Akibat aksi kejar-kejaran, sang pemuda tak bisa mengendalikan laju kendaraannya hingga menabrak pagar sebuah perkantoran. Sebelumnya mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan berusaha dihentikan polisi. Namun bukannya berhenti, sopir malah menambah laju kendaraannya hingga akhirnya menabrak sisi samping kantor dan mobil pun ringsek di bagian depan di jalan Guru Patimpus. Polisi mengejar mobil ini karena melaju ugal-ugalan dan mengkhawatirkan mengancam keselamatan pengendara lain. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ritwana Sution, INews melaporkan. Di peju permasalahan sopeles, seorang siswi SMP menjadi korban perundungan empat rekannya di Gowa, Sulawesi, Sulatan. Ironisnya, aksi perundungan direkam teman korban hingga viral. Seorang remaja putri Zeta 13 tahun menjadi korban perundungan oleh empat rekannya di lapangan Syekh Yusuf Sungguh Minasa, Kecamatan Sombu, Opu, Gowa. Ironisnya, saat perundungan terjadi disaksikan sejumlah remaja dan tidak ada yang memisahkan. Hingga korban nyaris tersungguh ditendang dan diinjak, aksi perundungan pun viral. Tak butuh waktu lama, polisi segera menjemput empat pelaku NA 12 tahun, NH 13 tahun, dan MI 14 tahun, serta AF 15 tahun untuk dimintai keterangan. Hasil pemeriksaan aksi perundungan dipicu masalah sepele dan salah paham. Perlaku ini kami jemput bersama dengan yang memprovokasi dan juga yang mempiralkan. Motif dari pelaku sendiri, Pak? Ada pun motifnya yaitu kesalahpahaman antara... Kasus ini pun sudah dalam penanganan unit perlindungan perempuan dan anak Satres Krim Polres Goa Sulawesi Selatan. Dari Goa Sulawesi Selatan, Bukma, Anyus melaporkan. Seorang pelaku pencurian rumah terekam CCTV saat menjalankan aksi dengan menjebol atap rumah di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku pun menggasak uang jutaan rupiah milik korban yang disimpan dalam kamar. Kamera pengawas merekam seorang pelaku pencurian yang masuk ke dalam rumah di Jalan Talang, Banten, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku masuk usah menjebol atap rumah dari salah satu kamar, lalu menyatroni kamar lainnya. Akibat aksi pencurian, pelaku menggondol uang tunai korban hingga jutaan rupiah. Menurut pemilik rumah, pencurian terjadi saat rumah kosong. Korban menduga pelaku sudah mengetahui kebiasaan korban yang sering pergi dengan keluarga. Korban sudah melaporkan aksi pencurian dan menyerahkan video rekaman CCTV ke polisi. Korban berhadap pelaku segera tertangkap. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David Ainus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemeriksa akibat cuaca buruk yang mempengaruhi masa tanam padi. Harga beras masih mahal di pasaran. Meski pasokannya terganggu, pemerintah memastikan stok beras mencukupi. Harga beras medium di pasar tradisional Kabupaten Lampung Tengah mencapai 15 ribu rupiah per kilogram. Kenaikan harga beras berimbas pada kelangkaan stok pedagang. Tingginya harga beras membuat masyarakat mengeluh karena harga setinggi itu belum pernah terjadi sebelumnya. Masyarakat itu sangat mahal mas untuk halangan bawah kan itu kemahalan banget. Harga 15 ribu. Kan baru kali ini juga mencapai 15 ribu. Mulai kapan sih pak? Mulai 15 ribu sudah hampir satu bulan. Sementara itu meski pasokannya sempat terganggu akibat cuaca buruk dan banjir, Presiden Joko Widodo menyatakan pasokan beras masih cukup. Hal itu disampaikan saat Presiden meninjau pasar Induk Cipinang di Jakarta. Bahwa stok di sini ada, karena dari sinilah didistribusikan ke retail, ke supermarket, ke daerah dari pasar Induk Cipinang. Sehingga saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada, tersedia, jumlahnya cukup. Dan saya melihat banyak kelimpah. Sementara itu, bahan pangan nasional menyebut harga beras mahal akibat tingginya ongkos produksi, akibat mahalnya harga pupuk di pasaran. Selain itu, faktor cuaca berdampak waktu tanam petani tidak sesuai jadwal menjadi pemicu langkanya beras. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berencana akan membuka kran impor beras dari Thailand sebanyak 2 juta ton untuk menambal kebutuhan dalam negeri. Impor akan dilakukan apabila produksi beras Indonesia pada musim panen ini tidak mencukupi. Tim Liputan Ainews melaporkan.